Terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizik Sihab Innalillah semakin hancur wajah hukum Indonesia Video hoax jaksa kasus HRS kelima suap viral, Mahfud MD, tetap harus diusut Menkopoluka Mahfud MD mengatakan bahwa penyebar video hoax dengan narasi jaksa kasus Habib Rizik Sihab terima suap harus diusut Mahfud MD mengatakan, memviralkan video seperti itu tentu bukan merupakan gelik aduan, namun harus tetap diusut Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitternya, atmovemahfudmd Sengaja memviralkan video seperti ini tentu bukan gelik aduan, tetap harus diusut Dia menyatakan, pihaknya akan menelah kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT Untuk menghilangkan potensi pasal karet dan membedakan gelik aduan dan gelik umum di dalamnya, ujarnya Sebelumnya, beredar video yang bernarasikan bahwa seorang jaksa pada kasus RS ditangkap bergerak kasus suap Video itu tersebar di media sosial Pada video tersebut terdengar suara seorang pria berbicara Dia mengatakan kalau pengecara HRS bernisial AF menerima suap Terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizik Innalilahi Semakin hancur wajah hukum Indonesia Kata pria menerasikan hal tersebut Lalu, juga terdapat potongan rekaman video wawancara tentang pengamanan uang pecahan 100 ribu Dan 50 ribu dengan total 1,5 M Mahfud MD memastikan bahwa video tersebut adalah hoax Video ini viral Publik marah ada jaksa terima suap dalam kasus yang sedang diramaikan akhir-akhir ini Tapi ternyata ini hoax Penangkapan atas jaksa AF oleh jaksa Yulianto itu terjadi 6 tahun yang lalu Di Sumenap Bukan di Jakarta Dan bukan dalam kasus yang sekarang Untuk kasus seperti inilah AI, Undang-Undang IT dibuat Ujar Mahfud MD Terbongkar Pengakuan seorang jaksa Yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizik Sihab Innalillah Semakin hancur wajah hukum Indonesia Satu yang kita tangkap adalah Jaksa yang terjangkau Terima kasih telah menonton!